Yang pemirsa, dari semula 277 pacalek yang ditemukan tidak memenuhi syarat di masa pengajuan perbaikan persyaratan. KPU Mwara Jambi masih menemukan 145 pacalek yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Hingga di hari terakhir masa pengajuan perbaikan persyaratan berkas bakal calon legislatif atau pacalek, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mwara Jambi masih menemukan 145 pacalek yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. KPU Mwara Jambi menyatakan semula ada 277 pacalek yang TMS. Namun pada masa perbaikan mulai dari tanggal 6 hingga 11 Agustus 2023, tercatat hanya ada 132 pacalek yang melakukan perbaikan. Mereka yang memperbaiki syarat tersebut hanya dari 16 partai politik, sedangkan dua parpol lainnya yakni Partai Garuda dan Partai Umat tidak melakukan perbaikan. Dari pengajuan perbaikan di tanggal 12 sampai tanggal 18 itu kan kami memperifikasi masalah pengajuan perbaikannya sekaligus langsung penyusunan untuk penetapan DCS yang akan diumumkan di tanggal 19 sampai 23 Agustus. Setelah penetapan DCS yang tentunya yang diumumkan yang memenuhi syarat Masalah orang itu mau mundur atau tidaknya itu tergantung dengan paku yang masing-masing dan juga di situ yang boleh mengakui pembentian itu ada di masa bulan September kan itu boleh diganti itu yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat dinyatakan IGUR pada saat pengumuman DCS karena yang diumumkan itu yang memenuhi syarat. Jadi pengajuan awal mereka misalnya ada 8 orang Terus yang memenuhi syarat cuman 7 orang berarti yang ditetapkan IGUR hanya 7 orang. Berdasarkan tahapan pemilu serentak tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan daftar calon sementara atau DCS pada tanggal 19 sampai 23 Agustus mendata. Namun sebelum diumumkan KPU masih melakukan verifikasi syarat pengajuan perbaikan dan penyusunan penetapan DCS yang akan berlangsung mulai dari tanggal 12 sampai 18 Agustus. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.